Di era kejamanan digital modern ini kan semua informasi itu kan mudah didapat Pak. Hari ini peristiwa, hari ini juga informasi itu menyebar. Nah, upaya apa nih dari pihak PDAM untuk manfaatkan era digital ini demi pelan yang terbaik kepada konsumen Pak. Ya, makasih Pak. Saya memberikan satu informasi ya sebabnya bukan pengaduan tentang aliran air dari PDAM. Ya, menjelang seminggu sebelum lebaran sampai hari ini nampaknya ada sedikit jangguan kurang lancar Pak. Pak, bisa dijelaskan apa sih sebenarnya Pak? Soal masalah batas akhir apabila konsumen tidak membayar berapa bulan sih batasnya sampai kan ada tuh petugas Bapak yang memutuskan sementara. Itu berapa bulan sih Pak untuk batas ini Pak? Untuk target pembayaran dari cabang lagun ini tidak mencapai target Pak. Sekitar 70% atau berapa itu gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kembali channel Bangkomis Berbagi menjumpai Anda di hari ini selasa 9 Mei 2023. Dan hari ini Bangkomis ada di depan kantor cabang PDAM Labuan. Dan nanti apa saja yang Bangkomis akan informasikan di hari ini dari Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Channel Bangkomis mengabarkan. Nama saya Sumarno, Jabatan Kepala Cabang Labuan. Nah ini Pak, ini Bangkomis ada sejumlah warga memberikan satu informasi ya sebabnya bukan pengaduan tentang aliran air dari PDAM yang menuju kawasan desa Teluk. Itu semenjak menjelang seminggu sebelum lebaran sampai hari ini nampaknya ada sedikit gangguan kurang lancar Pak. Pak, bisa dijelaskan apa sih sebenarnya penyebabnya? Ya, makasih Bangkomis ya. Mengenai terhambatnya pengaliran, di sini banyak faktor. Yang pertama mungkin di saat lebaran itu berkumpulnya keluarga. Yang kedua, yaitu adanya kebocoran jaringan pipa kita yang diameter 200, yang pemasangan tahun 1980 itu sudah 32 tahun. Di situ banyak kebocoran. Jadi bisa saja mengganggu atau istilahnya menyuplai aliran air ke penduduk. Karena kendalanya bocor besar itu. Terutama di daerah Kokonut. Itu yang belum kita perbaiki akan terhambat dengan di depan pintu masuk. Jadi kita nunggu area tersebut tidak ada pengunjung. Kita bisa dilaksanakan. Yang kedua itu ada perbaikan di pertigaan teluk. Itu mungkin salah satunya agak terhambat ke konsumen, terutama daerah wilayah teluk. Dan sekarang pun kita lagi menelusuri jaringan tersebut. Bukan di situ saja. Karena dulunya teluk itu tidak sepadat untuk pemukiman. Mungkin jalur PDM itu ada yang masuk ke rumah. Ada yang masuk ke pagar. Karena kita sulit sekali untuk mendeteksi kebocoran. Insya Allah, tenaga kita itu lagi mengevaluasi jaringan tersebut. Terus gini Pak, omong-omong pelayanan tidak lepas dari jasa pembayaran juga Pak. Saya mendapatkan bocoran Pak, untuk target pembayaran dari cabang labun ini tidak menercapai target Pak. Sekitar 70 persen atau berapa itu gimana Pak? Yaitu dari hasil penagihan dari konsumen itu relatif sangat ternas sekali. Karena di cabang labun itu baru tercapai sekitar 80 persen untuk penerimaan pihutang dari konsumen. Di bawah dengan cabang-cabang yang lain. Cuma cabang labun yang paling tidak tercapai. Saya himbo sekali lagi untuk masyarakat atau terutama yang pemakai air minum ya. Tolong bantu untuk pembayarannya itu rutin setiap bulan. Jadi kami pun perlu untuk biaya perawatan jaringan yang ada. Karena kita itu saling mencuplai ya. Akhirnya kami pun butuh biaya atau dana dan masyarakat pun perlu air lancar. Pak, mungkin masalah pembayaran, kendalanya apa sih Pak yang paling dominan dirasakan oleh tim PDM sendiri saat penerimaan pembayaran tersebut Pak? Kendalanya mungkin itu dari masyarakat labuan itu ya satu masyarakat menengah ke bawah ya Bang Kumis. Mungkin untuk pembayaran agak dilambatkan atau isinya ditunda karena faktor ekonomi atau apa sudah kebiasaan seperti itu. Saya ingin sekali untuk membiasakan pembayaran rekeningnya itu tiap bulan. Jadi untuk demi kelancaran kita semua gitu Bang Kumis. Pak, untuk sisi pembayaran sendiri, selain ke kantor, apakah bisa dilakukan di tempat-tempat yang lain Pak? Kita sudah berjalan hampir setengah tahun ya kita jemput bola yaitu door-to-door ke tiap rumah karena itu untuk mempermudah konsumen. Walaupun kita sudah melebar atau menyebar loket-loket di setiap pembayaran itu dari pos, alpa kita sudah sebar. Tapi tidak maksimal untuk penerimaan khususnya pihutang perundam ini. Maka kita sebar untuk penagihan ke tiap-tiap konsumen yaitu door-to-door jadi pegawai kita khusus setiap hari untuk melaksanakan penagihannya itu untuk mengurangi pihutang yang begitu besar. Tapi Alhamdulillah setelah ada kegiatan seperti itu, ada pengurangan, tapi walaupun tidak tercapai kita tetap bersemangat terus untuk mengejar atau istilahnya mengejar target 90 persen. Mungkin pertanyaan terakhir Pak ya, soal masalah batas akhir apabila konsumen tidak membayar, berapa bulan sih batasnya sampai, kan ada tuh petugas Bapak ya, memutuskan sementara, itu berapa bulan sih Pak untuk batas ini Pak? Ya, batas maksimal itu kita ada tahapannya ya, dua bulan kita beri pemberitahuan, ya tiga bulan itu ada penutupan sementara, dan empat bulan kita tutup. Itu nanti walaupun empat bulan tidak bayar kita datangi, tapi ada niat mau bayar kita bisa diberikan kemudahan seperti itu. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir, mengingat di era kejamanan digital modern ini kan semua informasi itu kan sudah didapat Pak, hari ini peristiwa, hari ini juga informasi itu menyebar. Nah, upaya apa nih dari pihak PDAM untuk manfaatkan era digital ini demi pelan yang terbaik kepada konsumen Pak? Ya, terima kasih Bang Komis. Di era digital ini perlu diaktifkan, harus digerakkan semacam era pemberitahuan secepat dengan cara pengadua, penerimaan laporan dari perumdan atau konsumen ke perumdan itu dengan cara untuk memberikan, istilahnya untuk mempermudah atau memberikan nomor HP pelanggan, khususnya di cabang Labuan, karena sudah sebagian cabang Labuan untuk nomor HP pelanggan sudah ada. Ya tinggal yang belum menyerahkan atau memberikan nomor HP, apa diusahakan, agar apabila ada kerusakan di wilayah bapak, atau di wilayah konsumen, atau di wilayah dirumah bisa menghubungi langsung, karena ini untuk mempermudah penanganan dari pihak Perumdam. Nah, terus satu pertanyaan lagi Pak, ini para konsumen ya, untuk memberikan nomor kepada pihak PDAM, jadi caranya gimana Pak? Mudah sekali Bang Komis, untuk menyerahkannya itu sambil pembayaran rekening, karena sudah disediakan di kasir, itu bisa diberikan ke kasir. Dan ada yang di lapangan, kita menurunkan untuk penagihan sambil mendata nomor HP konsumen. Jadi, itu ya untuk memudah para konsumen apabila ada keluhan atau istilahnya gangguan pengaliran, bisa langsung. Dari Bilik Siar Studio, channel Bangkomis Berbagi, Neotv akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandenglang, Banten, dan sekitarnya.